hai 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 assalamualaikum bunda gimana nih kabarnya semoga sehat selalu ya bunda semuanya dimanapun bunda bunda semuanya berada amin setelah sekian purnama saya tidak bisa menampakkan diri Alhamdulillah akhirnya hari ini bisa upload video lagi bisa say hello menyapa bunda-bunda semuanya padahal rencana awalkan aku pengennya setiap hari itu upload gitu ya bun ternyata karena kesibukanku waduh gue ya esok sibuk ya bun padahal lu leha leha ya karena ada suatu hal yang tidak bisa aku ceritakan disini karena kalau diceritakan disini bahwa satu jam nggak bakal selesai lho bun jadi tak segip saja dan Alhamdulillah ya punya kangen sekali saya pengen menyapa bunda-bunda semuanya dan akhirnya tayanglah vlogku memasak ini bun Nah untuk acara masak memasak hari ini aku mau memasak ikan layang kalau di tempatku ini namanya ikan layang kalau di tempat bunda semuanya ini namanya ikan apa apa ikan indosiar terbang biasanya di tempatku ini banyaknya yang jual ikan layang ini itu dalam bentuk sudah matang ya bun sudah di apa itu namanya pindang ikan pindang tapi hari ini ini itu kemarin aku belinya itu seger-seger ikan segar masih fresh from the laut jadi hari ini mau aku pindang sendiri aku beli sekilo nanti aku pindang semuanya jadinya kan bisa buat stok untuk beberapa hari kedepan sambil menunggu ikan layangnya tadi matang ya bun ini aku mau bikin bumbu sob dulu karena ikan layangnya nanti aku mau aku goreng mau aku sandingkan dengan sayur sob sama sambal sebenarnya untuk berbumbuan kayak gini tuh sekarang tuh banyak yang instan instan ya bun untuk sob juga ada tapi entah kenapa ya aku kurang suka sama yang instan lebih suka ngulek ngulek sendiri suka yang fresh-fresh nggak tahu nih aku tuh nggak mau ribet tapi kok kalau masak-masak ribet ya bun ya kalau bunda-bunda sekalian kalau bikin sayur sob suka yang pakai bumbu instan tuh apa ngulek-gulek sendiri kayak aku gini bun jawab di kolom komentar ya bun biar ikan layangnya nanti tidak sendirian saat dimakan kita kasih tambahan tempe untuk temannya ya bun ya empat sehat lima sempurna seperti itu ya bun setelah kita potong-potong tempenya dan kita garis-garis biar bumbunya nanti meresap kita hulek-hulek bumbu untuk tempenya untuk mandera lidahku kok tadi keselion ini ya bun suwira ngomong tes 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 untuk bumbu marinasi tempe ini bun cuman bawang putih ketumbar jintan garam dan apa apa ya Hai micin gue Allah ngomong micin yang nanti tekan bengi mana maklum pun kakin penggawaian kadang redak oleng bukan bermaksud seraka tapi ikhtiar pun ikhtiar sepengerti dapat gaji dari YouTube kan Alhamdulillah seperti itu ya bun kita tinggalkan tempe biarkan dia menyerap bumbu-bumbunya biar nikmat kita sambangi ini ayam malah ayam toh ikan ikan ternyata ikannya sudah airnya sudah menyusut jadi kita angkat kita diamkan dulu biar adem kita goreng tempe tempenya sama sayur sopnya ya bun biar tidak memakan banyak waktu kita langsung bikin sambalnya sekalian bun karena time is money waktu itu uang begitu kan ya bun kalau untuk apa ini sambalnya sayur sop aku biasanya cuman bawang merah bawang putih cabai merah sama cabai rawit nanti aku goreng dulu terus aku hula-hula sampai lembut terus nanti setelah lembut nanti aku siram pakai air panas gitu ya bun biar lebih nikmat jadi aku nggak pakai tomat untuk sambal buat sayur sop itu jangan lupa garam sama penyedap rasa dan sedikit gula ya bun nah ini penampakan ikanku ya bun ini sudah siap untuk disantap makan seperti ini aja bun udah nikmatnya luar biasa dan yang pastinya hemat di kantong itulah yang membahagiakan kun karena hemat pangkal kaya kan aku ya pengen pun kaya kayak orang-orang bisa jalan-jalan keluar negeri umroh haji ke Paris ya gak bun sekarang berhayal dulu mimpi dulu katanya mimpi itu harus yang tinggi ya gak bun setelah acara makan-makan selesai tapi Inara ngajakin bikin konten untuk vlog di Youtubenya Inara sendiri ya bun kalau vlognya Inara dan Mbak Zafai ini tentang bermain aja bun ya bermain apa itu balau nah untuk vlog kali ini ini Inara mintanya itu mencari mainan ini untuk vlog mencari mainan ini juga penontonnya tinggi ya bun baru upload udah ribuan yang tonton padahal subscribernya loh belum ada seribu Wong vlognya Inara dan Mbak Zafai ini tuh baru beberapa bulan yang lalu 3 bulan atau 4 bulan yang lalu dan Alhamdulillah viewernya banyak ini tuh aku terinspirasi dari Mbak Iyuni and Family itu loh yang katanya viewernya sampai em-eman bun aku kan ya pengen mengikuti jejaknya terima kasih loh ya Mbak Iyuni and Family sudah menginspirasiku mungkin juga menginspirasi keluarga-keluarga yang lain untuk bikin konten anak-anak saya pengerti juga kan rezekinya Mbak Iyuni and Family juga nempel padaku amin bisa kajian di Youtube dengan berpenghasilan karena Mbak bisa buat beliin jajan anak bisa beliin mainan anak bukan eksploitasi loh bun ini tuh biasanya Inara tuh tak tarik dulu mau gak bikin video mau video apa dia mintanya mencari mainan bu udah mainannya ditata-tata sendiri disembunyi sendiri terus nanti tiba-tiba dia tuh pura-pura kaget pinter juga dia actingnya loh bunda-bunda yang punya anak kecil jangan lupa ditontonkan ya Zafa Inara World siapa tau kan bun anak-anaknya suka sama kontennya Inara terima kasih loh bun sudah mau menonton video ini yang belum subscribe silahkan subscribe ya silahkan tinggalkan like-nya juga sekian dulu kisahku hari ini semoga bisa menghibur bunda-bunda sekalian dan menginspirasi ambil baiknya buang buruknya ya bun jumpa lagi di video-video aku berikutnya dadah bye bye thank you so much jangan lupa bersyukur dan bahagia selalu ya bun Assalamualaikum